Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Jah TV sekarang kita ditemani dari salah seorang jama' al-azidnya keberangkatan tanggal 24 Januari. Beliau dari jauh, dari kota Jakarta. Mari kita berkenalan dengan siapa Bapak? Abbas Syed Bawazir. Baik Pak Abbas, berangkat bersama siapa saja Pak? Saya bersangkat bersama istri dan adik perempuan. Adik perempuan ya. Pemirsa Al-Jah TV beliau dari Jawa Timur, tepatnya di kota Jember. Mari kita tanya bagaimana perjalanan keberangkatan ini dari Jember. Baik, dari Jember-Jember apa Pak? Saya dari Jember malam. Tapi kalau boleh Pak Abbas Syed sedikit saya ceritakan. Silahkan. Sebetulnya saya berkeinginan umroh ini sudah cukup lama. Cukup lama, subhanallah ya. Tapi tidak berani. Iya ya. Karena saya melihat itu agen-agen perjalanan itu betul-betul menawarkannya luar biasa. Luar biasanya murah atau luar biasa? Macam-macam. Penyatanya juga penipuannya banyak sekali. Subhanallah. Mudah-mudahan kami istiqamah. Jadi itu karena itu sehingga terus suatu saat kebetulan saya punya teman dekat. Begitu. Di Banyuwangi namanya Usama Abdad. Usama Abdad. Saya sebetulnya enggak tahu itu Azizia. Iya. Tapi saya tahunya Usama Abdad. Iya ya. Jadi karena saya kenal karakternya. Iya. Mestinya kalau Usama sampai memasarkan. Baik. Itu berarti daminal mutu itu menurut saya. Insya Allah. Saya bismillah. Iya. Percayakan sama Usama. Iya ya. Karena Usama Azizia. Alhamdulillah. Langkah pertama. Iya. Dari Jember sampai Jakarta. Alhamdulillah. Baik. Azizia luar biasa. Amin. Amin. Saya dari Banyuwangi naik kendaraan sendiri. Iya. Sampai Surabaya disambut sama Azizia. Alhamdulillah. Jika ikut-ikut. Iya. Di dalam pesawat. Iya. Alhamdulillah sampai Jakarta. Iya. Disambut lagi sama Azizia. Alhamdulillah. Langkah pertama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjawab. Perjalanannya. Baik. Pemirsa ZJTV cukup lelah ya. Kalau kita perjalanan dari satu daerah menuju Jakarta. Apalagi kita akan melakukan perjalanan yang lebih jauh ya. Tentunya. Apa namanya. Energi yang dikeluarkan juga tidak sedikit. Bayangkan aja perjalanan dari Jember menuju Surabaya itu lebih dari tiga jam. Kemudian kita istirahat di Surabaya. Kemudian terbang. Dan kita istirahat mudah-mudahan perjalanan beliau. Dimudahkan dan dilancarkan insya Allah. Amin. Dan pulang menulai predikat umruh yang makbulah dan mabrurah. Apa kira-kira kalau misalnya Antum merasa nyaman, nikmat dan lain sebagainya. Yang bisa Antum tularkan kepada keluarga maupun sana saudara. Langkah kedua masih perlu saya uji lagi. Mudah-mudahan di langkah kedua nanti saya dapat melaksanakan umruh dengan sebaik-baiknya. Tidak ada kendala. Ya saya akan tularkan kepada teman atau orang dekat saya. Ya jangan kemana-mana. Azizialah. Insya Allah. Al-Azizia berkaitan. Memerangkatkan umruhnya. Beribadah. Baik. Baik. Terima kasih Bapak Abas atas waktunya. Demikianlah pemirsa Azizia TV. Wabila Taufiq Walidah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.